Eichiro Oda pernah memberi petunjuk apa itu One Piece? One Piece adalah harta yang diincar Luffy. Tapi apa itu One Piece sebenarnya? Rupanya Eichiro Oda pernah memberi petunjuk ke Momoko Sakura, pengarang Chibi Maruko-chan. Kamu mungkin mengingat Momoko Sakura. Mengaka Chibi Maruko-chan ini telah berpulang di tahun 2018. Yang menarik adalah, Eichiro Oda tampaknya mengagumi Momoko Sakura. Mereka bahkan pernah berinteraksi. Pertama, Sakura sempat menanyakan apa itu One Piece ke Oda. Nah, dalam interaksi Momoko Sakura dengan Eichiro Oda ini, Momoko Sakura rupanya sempat menanyakan gambaran apa itu One Piece ke Oda. One Piece Podcast sudah menerjemahkan dialog dua mangaka legendaris ini. Inilah terjemahan versi Indonesia-nya. Oda berkata, Ya, saya sudah memutuskan bagaimana One Piece akan berakhir. Haruskah saya memberitahu kamu sekarang? Sakura menjawab, Ya, saya mau tahu, tapi rasanya jangan. Tapi, One Piece ini bukan sesuatu seperti pertumbuhan hatimu setelah semua yang kau lalui, bukan? Oda menjawab, Ha ha ha, bukan-bukan. Saya tidak akan menyajikan unsur plot Wizard of Oz seperti itu. Setelah melalui petualangan seperti itu, tidak adil kalau saya tidak memberi mereka topi jerami imbalan. Kedua, Momoko Sakura sempat mengetahui dari Eichiro Oda akhir dari One Piece. Sebenarnya, dialog ini cukup tragis juga, mengingat berpulangnya Momoko Sakura. Apakah pada akhirnya Momoko Sakura sempat mengetahui dari Eichiro Oda bagaimana petualangan Luffy berakhir? Ya, yang jelas, Eichiro Oda sudah menekankan dalam dialog ini, kalau One Piece bukanlah pertumbuhan hati nurani topi jerami setelah melalui petualangan. Kalau sudah begini, rasanya One Piece juga bukanlah harta. Yang paling berharga adalah persahabatan, keluarga, dan lain sebagainya. Namun sesuatu yang benar-benar bisa menjadi imbalan untuk topi jerami. Ketiga, Kita masih harus menunggu jawaban dari One Piece. Apakah itu? Ya, kita masih harus menantikan jawabannya. Namun untuk sekarang, diduga kalau selain harta Goldie Roger, One Piece ini memiliki hubungan dengan abad kekosongan yang selama ini didiskusikan. Jadi, itulah jawaban Eichiro Oda kepada Momoko Sakura mengenai apa itu One Piece. Gimana? Apakah kamu puas mendengar kalau One Piece bukanlah sekedar perkembangan kepribadian dan sejenisnya? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di kolom komentar.